Halo people with the spirit of link, nama saya Angga dan saya seorang product designer. Pada video kali ini kita akan mempelajari fitur terbaru dari Adobe XD yaitu adalah komponen state. Komponen adalah terdiri dari beberapa elemen yang tersedia pada website seperti navigation bar, button, form, card, dan masih banyak lainnya. Dan jika pada state, state adalah suatu kondisi pada komponen tersebut. Ada kondisi normal dan juga hover. Sebagai seorang website designer, kita sangat sering menggunakan efek hover ini pada website kita. Tujuannya adalah ingin membuat suatu website tersebut lebih interaktif di mata pengguna. Dan pada video kali ini kita akan mempelajarinya secara bersama-sama. Oke people with the spirit of link, let's get started. Oke, jadi ini adalah contoh project dari kelas BWA FWD. Dan di sini kita akan mempelajari tentang komponen state dari Adobe XD. Pastikan kalian telah mengupdate Adobe XD kalian dengan versi yang terbaru ya. Oke, nah sebagai contoh di sini saya memiliki beberapa card. Jadi saya ingin mempresentasikan bahwa ketika pengguna menyorotkan mouse mereka kepada card tersebut. Dan kita akan memberikan suatu efek tertentu yaitu adalah hover state. Oke, untuk memulai. Pertama kita pilih salah satu card ya. Jadi di sini ada Nusa Penida. Kalian bisa pilih apa saja. Lalu di bagian kanan ada komponen ya. Lalu tekan tombol plus. Di sini default state. Lalu kita plus lagi, hover state. Oke, jadi ini adalah kondisi normal. Dan hover state ini adalah kondisi di mana komponen tersebut kita hover ya. Atau kita sorotkan menggunakan mouse kita. Oke, menggunakan mouse kita. Nah di sini saya pilih hover state. Lalu saya masuk ke dalam group. Dan di sini ada image ya. Dan sekarang kita akan besarkan image tersebut. Lalu akan kita rapikan secara manual ya. Jadi di sini menggunakan shift pada keyboard. Maka dia akan tampak lebih besar. Oke. Jadi ini adalah hover dan ini adalah normal. Wow. Menarik ya. Dan setelah itu kita pilih hover kembali. Di sini saya pilih Indonesia dengan Nusa Penida. Saya letakkan sedikit ke bawah menggunakan shift keyboard. Satu, dua. Lalu kita pilih view details ini. Satu, dua. Oke. Nah setelah itu saya akan kembali lagi kepada item wisata. Dan merubah kepada default state. Jadi pada default state ini. Saya ingin button view details ini. Kita hapus opacity nya. Jadi 0. Oke. Jadi begitu kita kembali kepada hover state. Tiba-tiba button nya itu ada ya. Dan di sini saya tidak melihat button nya. Sebentar. Di sini. Oke. Nah. Oke ada ya. Nah sekarang untuk melakukan uji coba. Kita bisa masuk ke dalam preview mode. Jadi di sini kita preview. Lalu kita seperti ini. Ya ada ya. Wow. Menarik sekali. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan komponen state pada Adobe XD. Terima kasih. Terima kasih.